Terima kasih telah menonton! Aku bisa lo... Bayang saya baik-baik saja. Gimana mau baik-baik saja sih, Bu? Hidup saya itu udah hancur! No? No? Ma? Nina sudah sadar, Ma? Tolong panggil dokter, Ma. Shhh... Ma... Ma... Panas, Ma. No? Ini Mama. Kamu manggil Mama ya, sayang? Ma... Mata... Mata aku panas, Ma. Ma... 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 Panas. Eh... No? Eh... Muka kamu masih diperban. Karena ada luka di mata kamu, sayang. Ma... 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 Ya? Ada dokter saya. Ada bapak. Anak saya udah sadar dong. Tolong diperiksa dong. Panino. Panino. Saya Dokter Hero. Panino dengar saya. Nah. Ma... Ma... Ma.... Ma... Semuanya untuk menunggu di luar. Saya akan memeriksa Panino. Eh, gue takut, kalo sampe Nino tau dia ga bisa lipa, pasti dia hancur. Kita akan baik-baik aja, Pak. Kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini dalam mendampingi Nino. Kita harus yakin itu, Pak. Ya, sepertinya kurang tepat waktunya untuk saya dan Andin menjagup Nino. Lebih baik kami pamit dulu ya. Terima kasih, ya. Alhamdulillah. Terima kasih, ya. Alhamdulillah udah datang. Mari, kamu bantuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Mas. Kita jalan. Kau diem. Bagaimana perasaan kamu? Perasaan aku? Melihat Nino seperti tadi. Tidak bisa melihat. Kenapa kamu merasa ibar? Dia akan minta suami kamu. Ya. Ya ibar sih, Mas. Tapi ya sepantasnya aja lah. Aku dan Mas Nino kan itu juga udah masa lalu. Dan aku juga memang gak ada niatan kok sama sekali untuk kembali ke masa lalu. Lagipula sekarang kan aku juga udah punya masa depan. Kamu kenapa sih tiba-tiba ngebahas ini? Gak apa-apa. Saya cuman. Ya saya cuman berpikir aja. Apakah setelah kejadian kemarin itu. Kamu jadi merasa ibar. Merasa. Bersalah. Sudah memisahkan Rina dan Nino selama ini. Dan. Apa mungkin kamu merasa Nino adalah ayah yang paling terbaik untuk Rina. Karena tindakan Nino melindungi Rina kemarin. Kamu kenapa? Ini seperti kayak bukan kamu, Mas. Lagipula Nino kan sekarang juga ada yang jagakan. Ada mama, papanya. Walaupun istrinya lagi ditahan. Kamu juga ingatkan kata-kata Rina. Kalau dia punya kesempatan untuk ganti papa. Dia gak mau, Mas. Papa dia cuma satu, yaitu kamu. Aku dan Rina. Sangat mencintai kamu, Mas. Dan kalau kamu juga punya kembar identik pun. Kami berdua akan tetap pilih kamu. Oke juga, hari pertama gue kerja. Walaupun bos gue sakit, tapi semoga semuanya lancar. Semangat, Catherine. Dok. Gimana keadaan Nino sekarang? Kondisi fisik Pan Nino memang membaik. Dan dia sudah sepenuhnya sadar. Tadi saya sudah memberikan obat penenang. Untuk mengurangi rasa sakit di bagian matanya. Sekarang Pan Nino sudah tidur lagi. Dok, saya boleh tanya gak, Dok? Apakah anak saya Nino akan buta, Dok? Pan Nino masih bisa melihat cahaya, Bu. Tapi pastinya sangat samar dan berbayang. Jadi Pan Nino akan butuh fisioterapi untuk bisa berjalan. Dan beraktifitas normal. Butuh kesabaran dan pendampingan dari orang-orang yang terdekat. Terutama keluarganya. Supaya Pan Nino bisa melewati masa sulit ini. Kalau gitu saya permisi. Ya. Ya, makasih, Dok. Selamat bergabung kerja di sini ya, Catherine. Terima kasih ya, Mbak. Saya mau nanya masalah job desk saya, Mbak. Job desk saya apa ya, Mbak? Begini, Mbak Catherine. Pan Nino pernah bilang ke saya, kalau untuk job desk asisten pribadinya, dia yang akan atur sendiri. Oh, gitu ya. Tapi kebetulan saya sempat ke rumah sakit kemarin. Pan Nino-nya masih di ruang ICU. Masih belum sadar. Semalam saya datang jenguk. Pan Nino sudah dipindahkan ke kamar rawat biasa, Mbak. Kondisinya juga sudah lebih baik kata orang tuanya. Sedang pemulihan. Ya, semoga Pan Nino cepat sadar ya. Amin, amin. Semoga Pan Nino cepat sadar. Nanti jam makan siang gue coba jenguk Pan Nino lagi deh. Kali aja udah sadar. Sekalian gue tanya soal job desk gue. Ini semua gara-gara Yati. Gue jadi di kurung di sini. Mana koter banget lagi. Tolong ada tikus, keluarin saya dari sini. Pergi. Assalamualaikum, Mbak Elsa. Aku bisa lo. Mbak Elsa baik-baik saja. Gimana mau baik-baik saja sih, Bu? Hidup saya itu udah hancur. Saya udah gak sanggup lagi di sini. Saya gak kuat. Saya tahu apa yang dialami Mbak Elsa ini tidak mudah. Tapi coba tenangkan diri dengan memperbanyak istighfar. Dan bersyukur meskipun dalam keadaan sesulit apapun. Mbak Mbak